Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya kawan-kawan sol sepatu ajaib oke dan masih sekarang itu masih dalam suasana bulan puasa ya menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya kawan-kawan oke di kesempatan video kali ini saya akan memberi tutorial atau cara menyambung jahitan ya jika benangnya tidak sampai atau benangnya itu putus oke dan langsung saja kita ke videonya cara penyambungan oke kawan-kawan jadi seperti ini ini benangnya ya ini benangnya sisa segini ya kawan-kawan benangnya sisa segini dan saya masih harus menyelesaikan sampai ini ya jadi otomatis si benang ini tidak cukup ya kawan-kawan oke dan bagaimana cara menyambungnya ya kawan-kawan menyambungnya itu simple kawan-kawan kita tinggal coblos dulu ya ini cara penyambungnya diperhatikan ya kawan-kawan biar kawan-kawan tidak salah mempraktekan ya biar kawan-kawan itu mempraktekannya itu tidak salah ya kita keluarin dulu yang benang dalamnya ya seperti ini ya kelihatan tidak kita keluarkan benang dalamnya seperti ini ya kawan-kawan kita simpul seperti biasa ya kita talikan dulu ya bentar kawan-kawan ini terlalu pendek jadi agak susah menalinya kawan-kawan kita talikan dulu seperti ini ini ditarik ya nah seperti ini kawan-kawan kita sudah menalinya terus di tempat yang sama ini ya tempat terakhir kita mencoblos ya disini kita coblos lagi kawan-kawan nah seperti ini terus kita keluarin lagi benang yang tadi ya benang yang tadi kita keluarin lagi benang yang dalam nah kira-kira seperti ini ini sudah saya keluarin benang yang dalam tinggal kita menyambung ya kawan-kawan kita menyambungnya sesuai aja ya sesuai sesuai kekurangan jangan terlalu panjang dan caranya adalah kita masukkan ke ke ini benang yang dalam ini ya satu kali saja terus kita tali sebanyak dua kali ya kawan-kawan ini satu kali ya dan ini dua kalinya kawan-kawan seperti ini sudah ditali dua kali terus kita masukkan sambungannya tadi ya nah seperti ini kawan-kawan ini sambungannya sudah masuk ya terus tinggal kita menjahitnya meneruskan untuk menjahitnya ya kawan-kawan kita teruskan teruskan untuk menjahitnya ya kawan-kawan dan kawan-kawan jangan takut karena sambungan ini jaminan kuat ini benang yang sambungan yang tadi saya sambung ya kawan-kawan nah jadi seperti ini ya kawan-kawan kita tinggal lanjutin aja jika kalian itu menjahit dan benangnya itu tidak sampai pada titik akhir atau benangnya itu putus di tengah jalan itu bisa disambung ya kawan-kawan dengan teknik seperti ini tekniknya disimpul dulu baru habis itu kita sambung ya jadi gak ada yang susah kawan-kawan dan gak ada yang nanti hasilnya itu jadi jelek itu gak sambungan tetap bagus tergantung kita menyambungnya ya yang penting sambungannya itu gak kelihatan ya kawan-kawan pertama itu sambungannya harus gak kelihatan oke kawan-kawan jadi ini seperti ini ya tadi sampai disini benangnya gak nyampe terus saya sambung ya sambung terus ini bisa lagi ya ini sisanya masih panjang ya masih panjang nyampe ya kawan-kawan oke dan disini kan masih ada ini gak rapi ini gak rajin ya kawan-kawan ini sisa-sisanya gak rajin ya kita potong aja tapi potongnya jangan mepet ya kawan-kawan harus kita sisain ya kita potong tapi jangan mepet kita sisakan 2 cm atau 1 cm ya seperti ini kita sisakan segini ya kawan-kawan ini sisakan segini terus kita masukkan pakai alat alat pendorong oke kita dorong pakai alat pendorong pakai alat pendorong ya kawan-kawan kita dorong aja masuk biar tenggelam nah seperti ini kawan-kawan jadi seperti ini tadi itu sambungannya itu disini kawan-kawan sambungannya ada disini ya jadi gak kelihatan kalau ini sambungannya kawan-kawan karena gak ada gak ada bekas sambungan dan sambungannya semuanya di dalam ya dan di dalamnya pun ya di dalamnya pun tidak ada tidak ada bekas sambungannya ya kawan-kawan ya di dalamnya gak ada bekas sambungannya karena sambungannya saya masukkan di tengah-tengah antara antara bahan outsole dan upper ya karena di tengah-tengahnya itu oke dan seperti itulah cara untuk menyambung ya menyambung benang yang putus di tengah jalan ya atau tidak sampai pada titik akhir ya jadi simple banget kawan-kawan dan kawan-kawan gak usah takut jika seumpama kawan-kawan benangnya itu putus di tengah jalan saya pakai teknik dan cara itu ya kawan-kawan oke dan gak saya perlu selesaikan sampai akhir karena saya hanya membahas cara menyambung benangnya ya kawan-kawan dan ini juga nanti sampai ya kawan-kawan benangnya panjang oke kawan-kawan jadi seperti itulah cara menyambung menyambung benang yang putus di tengah jalan atau tidak sampai pada titik akhir kita menjahit ya kawan-kawan oke dan sekian dulu video dari saya kawan-kawan semoga bermanfaat untuk kalian semua dan menjalankan ibadah puasa untuk bagi yang menjalankannya ya kawan-kawan oke sekian dulu video dari saya saya sudahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh